Halo Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan aku Alda Ditya di channel Happy Nom Nom Jadi di video kali ini aku bakal bikin mie goreng kampung Ini cara bikinnya mudah banget dan rasanya ini enak banget Dan seperti biasa sebelum mulai aku nanya dulu Kalian udah makan? Jangan lupa makan ya Oke bahan-bahan yang dibutuhkan Disini aku menggunakan 2 bungkus mie burung darah pipih Ini per bungkusnya beratnya 140 gram Ada 4 siung bawang putih, 3 butir bawang merah Kemudian ada 3 lembar kol ya ini udah aku cincang Kemudian ada garam, setengah sendok teh kaldu bubuknya setengah sendok teh Setengah sendok teh merica bubuk 1 butir telur 2 sendok teh kecap asin Kalau nggak ada kecap asin teman-teman tambahin garam atau kaldu bubuk ya Disini ada kecap manis juga aku menggunakan 4-5 sendok makan 2 butir kemiri Ini sebelumnya udah aku goreng atau disangrai juga boleh ya Oke step pertama aku bakal rebus mie-nya Rebus sampai matang Nah ini mie-nya udah matang ya teman-teman Kemudian langsung aja matikan kompor dan tiriskan Nah setelah ditiriskan langsung kita kasih minyak agar ini si mie-nya ini agak menggumpal ya Oke sisihkan Lanjut kita ulek bumbunya Oke ini udah halus Udah cukup ya Lanjut kita tumis Tumis sampai wangi Hmm ini bumbunya udah wangi banget Kemudian kita masukkan kolnya terlebih dahulu ya Masukkan telur Masukkan juga seasoningnya Garam, kaldu bubuk Langsung kita aduk Disini aku juga tambahkan air ya Kira-kira sebanyak 50 ml Masukkan kecap asin sebanyak 2 sendok teh Tambahkan kecap Ini kira-kira 4-5 sendok makan atau sesuai selera aja Aduk sampai tercampur rata Selanjutnya masukkan mie-nya Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Yang terakhir kita masukkan merica bubuk Aduk sebentar Kita boleh koreksi rasa ya Dan ini mie-nya udah siap disajikan Sentuhan terakhirnya Kita taburi bawang goreng di atasnya ya Dan ini dia Mie goreng kampung ala Happy Nom Nom Sudah jadi Ikan hiu makan cikibar Cakep I love you subscriber Oke jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya